Kita beralihkan informasi lain, sodara dua polisi ditangkap karena merampok mobil jasa pengisian uang ATM di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman, Sumatera Barat dengan total kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dua dari tiga pelaku perampokan mobil jasa pengisian ATM adalah anggota kepolisian aktif berpangkat BRIPTU dan juga BRIPDA yang berdinas di Bitsamap, Tapolda, Sumbar. Sementara satu pelaku lainnya merupakan warga sipil bermisial HS. Pelaku HS ditangkap di Padang, Pariaman. Sedangkan dua oknum polisi menyerahkan diri ke Polda, Sumbar. Ketiga pelaku kiri dalam pemeriksaan di Mampolda, Sumbar. Selain melangkap tiga pelaku, polisi turut menyita barang bukti ada tujuh kotak uang yang telah dibuang para pelaku. Sebelumnya perampokan ini terjadi pada hari Senin, 26 Agustus yang lalu. Saat itu mobil jasa pengisian uang ATM yang dikawal oleh BRIPDA Stephen dalam perjalanan mengisi sejumlah ATM di Padang dan Padang, Pariaman. Saat perjalanan BRIPDA Stephen ditelepon orang yang mengaku Ibtu Hendra dan memintanya menunggu. BRIPDA Stephen kemudian menepikan kendaraannya hingga akhirnya ditodong dengan senjata api dan dirampok, sodara. Pertemuan antara si pelagi yang mengajul itu, si pilih yang berbicara. Bagi yang dia akan ditanggap mungkin, sebetulnya siapa perputaran banyak, ini kan tegak-tegak ada di sini, tapi pendagaman yang masih berpelai sumpahnya.